Saat mereka mendengar alat musik, semakin mereka mendengar setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT. Dalam alur sejarah awal umat manusia, terdapat figur yang jarang diceritakan namun memiliki kedudukan yang penting dalam perjalanan manusia di dunia. Dialah Nabi Syedh, putra dari Nabi Adam dan Hawa, yang menjadi saksi bisu dari transisi manusia dari surga ke bumi. Meskipun jarang disorot dalam narasi agama-agama besar, kisah Nabi Syedh mengandung pesan-pesan yang mendalam tentang pengajaran, perjuangan, dan pengabdian kepada Allah SWT. Lewat sinar samar kisahnya, kita dapat merenungkan peran penting keturunan manusia pertama dalam merintis jejak kehidupan manusia di dunia yang penuh cobaan dan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Syedh adalah putra Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam sakit selama 11 hari, beliau memberikan wasiat kepada sang putra yaitu Syedh yang telah diberikan ilmu secara khusus oleh Nabi Adam dan memerintahkan kepadanya agar menyembunyikan ilmunya dari Qabil dan anak-anaknya. Karena Qabil telah membunuh Habil sebab iri darinya, maka jadilah Qabil dan anak-anaknya tidak mempunyai ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Nabi Syedh selalu tinggal di Makkah, melakukan haji dan umroh sampai beliau wafat. Beliau mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang diturunkan kepadanya dan juga yang diturunkan kepada ayahnya Adam dan beliau mengamalkan semua isinya. Beliau juga membangun Kaabah dengan batu dan tanah. Ketika Nabi Syedh sakit, beliau memberikan wasiatnya kepada sang putra yaitu Anu Ash. Beliau meninggal dan dikuburkan bersama dengan kedua orang tuanya di Gua Abu Qubes. Nabi Syedh lahir setelah umur Nabi Adam lewat 235 tahun dan Nabi Syedh ketika wafat berumur 912 tahun. Nabi Syedh adalah pelaksana wasiat Adam setelah beliau kehilangan putra kesayangannya Habil. Dia dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, yaitu 235 tahun setelah Adam diturunkan dari langit ke bumi. Menurut sebuah riwayat bahwa dia adalah keturunan Nabi Adam, sedangkan Yafif adalah saudara seimannya. Allah yang Maha Kuasa mengirim sosok bidadari yang cantik rupawan untuk Nabi Syedh dan hari berikutnya sesosok bidadari lain untuk Nabi Yafif. Ketika kedua bidadari itu dinikahi oleh Syedh dan Yafif, seorang putra dari yang pertama dan seorang putri dari yang kedua pun dilahirkan. Dua orang keponakan itu, yaitu putra Syedh dan putri Yafif kemudian dinikahkan dan dengan begitu, generasi pelanjut keturunan Adam mulai berlipat ganda. Dalam versi lain diceritakan bahwa Nabi Adam AS memiliki seorang putra bernama Syedh atau Syedh dan Syedh adalah hadiah dan bahkan Syedh berarti hadiah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam AS setelah kematiannya Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih sehingga Allah SWT mengganti Habil dengan Syedh. Tidak hanya seorang yang soleh tetapi juga seorang Nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakannya Syedh yang berarti hadiah Allah SWT. Anak Adam ini sangat dekat dengannya. Dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar dari ayahnya, dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam AS hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman. Karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji, bersumpah, dan sebagainya. Dan Nabi Syedh setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam AS, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syedh. Satu dari mereka, yaitu Qabil dan Kani, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya, dia serakah, dia sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam AS sebelum kematiannya, dia tinggal bersama Syedh AS dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan di suatu pegunungan. Dan anak muda ini, Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syedh AS telah menerima perintah dari Allah SWT di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur atau berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, yaitu golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syedh AS dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat tertentu, dikisahkan bahwa Iblis dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda layaknya seorang pencari kerja. Dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Pertama-tama dia membuat suara, suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar. Karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya dan semua orang menghampiri. Suara apa itu? Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan lalu dia meraih sebuah logam dan menabuhnya. Lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang lalu dia membuat seruling dan meniupnya dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Mereka tertarik dan berkata, orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju daripada kita. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah SWT. Di lain pihak, Shis AS tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan dan cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling. Saat mereka mendengar alat musik, semakin mereka mendengar setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya, semua orang benar-benar berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Shis AS dikunjungi syaitan. Dan apa yang dilakukannya terhadap mereka? Beberapa tertarik, dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Syaitan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah SWT. Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini? Kerabat kita? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Begitu burukkah mereka? Lalu, orang-orang yang berada di pegunungan, yakni kaum Nabi Shis AS, mulai mendengarkan seruling. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari dan itu pun memikat mereka. Akhirnya, mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung sebagian dari mereka memutuskan. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu, mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat. Namun, ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu, mereka pun datang mendekat dan ketika mereka semakin mendekat, mereka melihat. Subhanallah, mereka adalah pria-pria yang tampan. Sehingga, para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya, interaksi alami dan biologis reaksi di dalam pria dan wanita dan syaiton memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina, inilah saat perzinaan dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti dengan pengenalan dari awal seruling dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita. Dan akhirnya mereka menari dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan. Para pria muda ini, mereka datang dan mereka menikmatinya karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya. Mereka berpesta, mereka menikmati dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya. Kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan. Kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar. Dan kelompok mereka berkembang dan setiap waktu berpesta berlangsung ada orang-orang dari pihak yang satu, yakni kaum Nabi Shis alaihi salam, biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya, yakni golongan kobil. Mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara bersama-sama, dan banyak orang yang menyukainya, yaitu zina. Zina dan dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu. Dan apa yang terjadi jika sebuah dosa itu dilakukan secara bersama-sama? Perlu diingat bahwa orang-orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu dan membuat sekutu untuk Allah SWT. Dengan cara tersebut, tetapi sedikit demi sedikit, syaitan sedang menguasai manusia naik ke tingkat kedua, tingkat tiga, bahkan tingkat keempat, secara perlahan-lahan. Dan maka dari itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 21, Yang artinya, Dengar lagi maha mengetahui. Setan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir, Aku tidak bisa melakukannya saat ini, ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku, jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka. Jadi, setan membawakan musik, zina, iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini, Nabi Shis AS memerintahkan, menasihati, dan melarang. Dan Nabi Shis masih hidup beberapa dekade lagi. Beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi. Sebagian besar nabi menyambung kepadanya, dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Qobil, tetapi dari Nabi Shis AS, anak Nabi Adam AS dan Hawa. Menurut keterangan Ibn Abbas, ketika Shis dilahirkan, Nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam sengaja memilih Shis sebab anaknya yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan. Kejerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Sebagai nabi, Shis menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 suhaifah. Demikian keterangan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dar al-Ghifari, sebagaimana dikutip dalam tarikh Tobari. Patut kita perhatikan bahwa dalam memilih pemimpin, Nabi Adam menjadikan ketakwaan, kecerdasan, dan ketaatan sebagai kriteria utama. Nabi Adam mengebawahkan faktor usia, postur tubuh, kekuatan fisik, dan aspek-aspek lainnya. Nabi Adam memberikan nasihat kepada Nabi Shis alaihi salam yang diantaranya adalah, Janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku digeluarkan oleh Allah s.w.t. Kemudian janganlah kamu bertindak menuruti kemauan hawa istri-istrimu, karena aku bertindak menurut kesenangan hawa istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Ketika hatimu merasakan kemamangan akan sesuatu, keraguan akan sesuatu, maka tinggalkanlah. Karena ketika aku hendak makan syajaroh, yaitu buah khuldi, hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Bermusyawarohlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawaroh dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT dalam kisah lain dicetuskan, bahwa Wahab bin Munabih mengatakan, Ketika Nabi Adam meninggal, Shis telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari syurga. Apabila kuda itu meringki, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Nabi Shis telah diwasiati untuk memerangi saudaranya, Kobil. Dia pergi untuk memerangi Kobil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Sehingga itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Nabi Shis memperoleh kemenangan dan dia menawan Kobil. Kobil sebagai tawanan berkata, Wahai Shis, jagalah persaudaraan di antara kita. Nabi Shis pun menjawab, Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu, Habil. Kemudian Kobil ditawan oleh Nabi Shis. Kemudian tangannya dibelenggu di atas pundaknya. Dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Anak-anak Kobil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba Iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, Jangan dikubur di dalam bumi. Iblis pun membawakan dua batu habet lur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Kobil ke dalam ruang antara dua batu habet lur itu. Memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu sehingga dia tidak akan mengering. Lalu Iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah. Diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak tiga kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian Iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus menerus sujud kepada Kobil. Sementara Nabi Shis setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Kobil pulanglah dia ke negeri Hindi yakni India dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Sheikh Wahab bin Munabih mengatakan bahwa Hawa istri Nabi Adam meninggal di zaman anaknya yakni Shis. Setelah meninggalnya Adam Hawa tidak hidup lama hanya setahun dan meninggal di hari Jumat dalam waktu yang sama ketika dia dijiptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka Allah menurunkan 50 suhifah kepada Shis. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak. Dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan, dan takaran. Dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Selanjutnya Nabi Shis mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anush. Di kening Shis terdapat cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Nabi Adam. Setelah Anush lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Oleh karena itu, Nabi Shis tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Adam dan ternyata dia melihat rambut-rambut tersebut telah memutih. Maka pada tahun itu, Nabi Shis meninggal dunia dalam umur 900 tahun. Syekh Wahab bin Munabih mengatakan setelah Nabi Shis meninggal, dia digantikan oleh anaknya Anush. Sebelum meninggal, Nabi Shis menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anush. Anush berperilaku dengan baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Nabi Muhammad SAW yang ada pada Anush pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Koinan. Anush terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum meninggal, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya, Koinan. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya. Syekh Wahab bin Munabih mengatakan, Setelah Koinan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, dia muncul di antara manusia dengan adil, menjalankan perilaku yang baik. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Utnuk. Dari pernikahan tersebut, Utnuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila. Dan cahaya Muhammad SAW pindah ke keningnya. Selanjutnya, Koinan sakit yang membawanya kepada kematian. Maka dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya, dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya, Mahlaila meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarit. Yarit pun meninggal dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Uknuk. Yang kemudian kita kenal dengan nama Idris, yakni Nabi Idris AS. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan Nabi Shis yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah hubungan secara historis keagungan baginda Rasulullah SAW ketika Israq Mi'raj. Syekh Zaini Dahlan Al-Hasani dalam kitabnya As-Siroh An-Nabawiyah, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT sesudah menciptakan Nabi Adam AS, maka Allah SWT memberi ilham kepada Nabi Adam AS untuk bertanya kepadanya, Ya Allah, kenapa engkau juluki aku dengan Abu Muhammad, ayahnya atau bapaknya Muhammad? Maka Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam AS, Hai Adam, angkat kepalamu. Maka Nabi Adam AS kemudian mengangkat kepalanya. Seketika itu beliau melihat nur atau cahaya baginda Nabi Muhammad SAW meliputi di sekitar Arsh. Nabi Adam AS bertanya, Ya Allah, nur siapa ini? Allah SWT berfirman, Ini adalah nur seorang Nabi dari keturunanmu. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Kalau bukan karena dia, niscaya aku tidak akan menciptakan kamu, langit dan bumi. Kemudian Allah SWT meletakkan nur baginda Nabi Muhammad SAW dalam punggung Nabi Adam AS. Sebagai mana yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dururul-Hisan Hamish Daqo'ikul-Akhbar halaman 5. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT meletakkan nur baginda Nabi Muhammad SAW dalam punggung Nabi Adam AS. Sehingga para malaikat sujud dan berbaris rapi di belakang Nabi Adam AS untuk mengaturkan salam kepada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu pula, Allah SWT memerintahkan kepada iblis agar sujud kepada Nabi Adam AS. Namun dia membangkang dan sombong sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kalian semua kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis Ia enggan dan takabur dan sesungguhnya ia, iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Selanjutnya Allah SWT menciptakan Ibu Dahawa yang sangat cantik jelita dan sempurna kecantikannya dari tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Dan mengizinkan kepada Nabi Adam AS yang merupakan bapak dari seluruh umat manusia untuk menikahinya setelah memberikan maharnya berupa bersolawat sebanyak tiga kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Abdussalam As-Sofuri As-Syafi'i di kitabnya Nuzhatil Majalis Juz 2 halaman 169 yang menukil perkataan Imam Al-Kisai dan juga disebutkan pula oleh Syekh Ahmad bin Zainidahlan Al-Hasani. Di situ disebutkan bahwa ketika Allah SWT sudah menciptakan Nabi Adam AS di surga Allah SWT kemudian menciptakan Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam AS sebelah kirinya dan menganugerahinya kecantikan luar biasa melebihi kecantikan 70 bidadari sehingga dibanding kecantikan para bidah dari surga Ibu Hawa laksana bulan Purnama dikelilingi bintang-bintang yang gemerlapan. Begitu Nabi Adam AS bangun dari tidurnya dan melihat Ibu Hawa beliau AS hendak menyentuhnya namun terdengar seruan kepadanya Hai Nabi Adam AS Engkau tidak diizinkan untuk menyentuhnya sebelum engkau memberikannya mahar. Beliau Nabi Adam AS bertanya Apa maharnya? Kemudian terdengar seruan menjawab Hai Nabi Adam AS Maharnya adalah engkau mengucapkan solawat sebanyak tiga kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sungguh alangkah mulianya derajat junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW sampai disahkan oleh Allah SWT pernikahannya Nabi Adam AS dengan Ibu Hawa dengan bacaan solawat sebanyak tiga kali kepada beliau dan dipersilahkan kepada mereka yakni Nabi Adam AS dan Ibu Hawa untuk bersenang-senang di surga yang sangat indah dan nikmat sekali Maka disitulah Nabi Adam AS dan Ibu Nda Hawa senantiasa melihat asma Nabi Muhammad SAW terukir indah di mana-mana senantiasa berdampingan dengan asma Allah SWT Imam Aisyuti menyebutkan sesungguhnya Nabi Adam AS telah melihat nama baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa berdampingan dengan asma Allah tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap tempat di surga di setiap gedung-gedung surga di kamar-kamar surga di leher-leher bidadari di daun-daun pohon tuba di daun-daun pohon sidrotil muntaha di ujung-ujung benteng dan di setiap dahi para malaikat kemudian akibat gangguan iblis terkutuk kepada Ibu Hawa maka Allah SWT menurunkan keduanya di muka bumi ini dan dalam jangka waktu yang lama mereka mengalami berbagai macam kesedihan dan penyesalan yang luar biasa berulang kali Nabi Adam AS memohon ampunan dan meratap kepada Allah SWT namun belum ada jawaban dan tidak diperdulikan sama sekali hingga akhirnya beliau Nabi Adam AS teringat kemuliaan dan keagungan derajat baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah sehingga timbullah harapan beliau untuk memohon ampunan kepada Allah dengan berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di sisinya maka Allah SWT mengabulkan permohonan ampunan Nabi Adam dan menerima taubatnya didawatkan Sayyidina Umar bin Khotab radiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda manakala Nabi Adam AS bermunajat kepada Allah SWT memohon ampunan dengan berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beliau berkata Ya Allah demi keagungan derajat baginda Nabi Muhammad SAW di sisimu limpahkanlah ampunanmu kepada aku seketika Allah SWT berfirman Hai Adam bagaimana engkau bisa mengenal Nabi Muhammad SAW padahal aku belum menciptakannya Nabi Adam AS menjawab Ya Allah sesungguhnya engkau tatkala telah menciptakanku dan memberiku nyawa aku lihat di sekitar Arash meliputi kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aku yakin bahwa sesungguhnya engkau tidak mendampingkan asmakmu kecuali kepada makhluk yang paling engkau cintai Allah SWT berfirman kamu benar Hai Adam sungguh dia Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling aku cintai dan karena kamu telah memohon ampunan kepadaku dengan berwasilah kepadanya maka aku kabulkan permohonanmu dan kalau bukan karena dia maka aku tidak akan menciptakan kamu Syekh Yusuf bin Ismail Annabhani menyatakan sesungguhnya Nabi Adam AS mendengar suara dari dalam dahinya seperti suara kicauan burung beliau merasa heran dan lantas berkata Subhanallah Maha Suci Allah sungguh sangat agung sekali kekuasaanmu suara apakah ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah seketika Allah SWT menjawab ketakjuban Nabi Adam AS tersebut dengan firmannya Hai Adam ketahuilah olehmu sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi di akhir zaman yang kelak menjadi junjungan seluruh umat manusia baginyalah senantiasa kulimpahkan sholawat dan salam sejahtera dariku Nur baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar kemilauan di muka Nabi Adam AS laksana matahari yang bersinar terang-benderang di siang hari maka Allah SWT mengambil sumpah kepada Nabi Adam AS agar senantiasa menjaga Nur tersebut dengan berfirman Hai Adam berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga Nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci maka Nabi Adam AS menerima dengan senang hati bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanat tersebut kepada anak cucunya kelak dan sesungguhnya para malaikat senantiasa berbaris rapi di belakang punggung Nabi Adam beliau heran dengan amalan perbuatan malaikat tersebut lantas beliau bertanya kepada Allah SWT Ya Allah kenapa para malaikat selalu berbaris rapi di belakangku Allah SWT kemudian menjawab dengan berfirman Hai Adam ketahuilah olehmu bahwa para malaikatku tersebut senantiasa berdiri di belakangmu untuk memandang kepada nur kekasihku Nabi Akhir Zaman Rasulullah SAW Maka Nabi Adam AS memohon kepada Allah SWT agar diizinkan untuk melihat nur tersebut dan Allah SWT mengabulkannya sehingga Nabi Adam AS bisa melihat keagungan nur Nabi Muhammad SAW Maka beliau Nabi Adam semakin tambah cintanya dan kebanggaannya kepada Nabi Muhammad beliau benar-benar sangat menjaga kemuliaan dan keagungan nur tersebut oleh sebab itulah setiap beliau hendak berhubungan dengan istrinya yakni ibu Hawa maka beliau bersuci terlebih dahulu dan memakai wangian dan memerintahkan ibu Hawa untuk melakukan hal yang sedemikian rupa dengan mengatakan Hai istriku Hawa bersucilah dan berpakaianlah olehmu wangian-wangian sesungguhnya sudah dekat saatnya Nur Nabi Muhammad yang berada dalam diriku akan berpindah dalam dirimu maka Nabi Adam dan ibu dahawa senantiasa menjaga kesucian dan kemuliaan Nur baginda Nabi Muhammad sampai suatu hari Nur baginda Nabi Muhammad benar-benar telah berpindah dari Nabi Adam ke dalam diri ibu Hawa sehingga berkat Nur Agung tersebut ibu dahawa semakin tambah kecatikannya setiap hari wajahnya semakin bersinar dan berseri-seri sejak saat itulah Nabi Adam tidak berani berhubungan dengan ibu Hawa demi menjaga kesucian dan memuliakan Nur baginda Nabi Muhammad yang berada dalam dirinya dan para malaikat senantiasa berduyun-duyun turun ke bumi setiap hari semata-mata hanya untuk mengaturkan salam sejahtera dari Allah kepada Nur baginda Nabi Muhammad yang telah bersemayam dalam diri ibu dahawa tidak lama kemudian beliau melahirkan anak laki-laki dan diberinya nama Syif dan Nur tersebut telah pindah dalam diri Nabi Syif alaihi salam dengan adanya Nur yang terlihat oleh Nabi Adam alaihi salam di muka Nabi Syif maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syif demi memuliakan dan mengagumkan Nur baginda Nabi Muhammad yang ada dalam diri Nabi Syif setelah Nabi Syif alaihi salam dewasa dan Nabi Adam merasa telah dekat ajalnya untuk menghadap kepada Allah maka Nabi Adam memanggil puteranya Nabiullah Syif dan memberikan wasiat atau amanat kepadanya wahai anakku sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian kepadamu untuk senantiasa menjaga Nur agung Nabi Muhammad janganlah engkau letakkan kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya dan Nabi Adam alaihi salam juga telah mewasiatkan kepada Nabi Syif alaihi salam agar senantiasa membesarkan kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jiwanya serta senantiasa menyebut-nyebutnya dengan berzikir kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan pula kepada para Nabi dan Rasul terutama para Nabi yang diberikan kitab agar benar-benar beriman dan selalu membesarkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berzikir mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwajibkan pula untuk mewasiatkan kepada umatnya masing-masing agar sungguh-sungguh beriman tunduk patuh dan senantiasa membesarkan kemuliaan junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pembela setianya apabila suatu saat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sekian dari kami apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh